oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kita coba mau ini ya mau ngecek tekanan tekanan juga ngecek jadi cara ngetes untuk dinamo atau rotak punya full pump nya bit disini untuk ngecek nya kalau misalnya kita masukkan cuma pakai selang ini itu tidak bisa jadi kita harus ini udah ada lubang disini ini harus kelelek ya harus masuk ke bagian bensin sana ini kita sudah hediakan untuk bensin dan nanti kita mau lihat nanti ngalirnya seberapa tekanannya terus nanti kita mau review untuk cek ke bagian presurnya itu keluar berapa jadi nanti misalkan ini mau ngecek kayak apa sih oke kita langsung cek dulu disana kita sudah sediakan bensin disini berhati-hati ya mas bro ya karena disini kita menggunakan arus sama bensin jadi jangan sampai ini takutnya meretek dan kebakar kita harus hati-hati oke kita lihat disana untuk presurnya ya kita lihat itu posisi nol ya kita cek disini nah itu ya itu sampai 40 mas bro itu ya 40 itu kondisi diem ya nggak turun nah disini nah disini 40 berarti kondisi kalau misalkan posisi di luar tanpa masuk di full pump itu seperti itu terus kita cek posisi ngalirnya ngalirnya tidak pakai presur kayak apa coba lihat disana ya jadi nanti kita lihat disana untuk ngalirnya seperti apa kita cek 1 2 3 tuh nah ini selangnya agak besar ya jadi seperti itu habis habis seperti itu kira-kira tekanannya mas bro ya nah jadi disini untuk rotaknya eee untuk ngetesnya jadi kalau misalkan cuma pakai selang satu seperti ini memang tidak ngalir jadi disini ada kayak apa ya mungkin apa termasuk lubang hisapnya jadi harus ini juga harus masuk ke dalam bensinya jadi harus kelep ya jadi kalau misalkan ini tidak masuk dicoba pakai selang tok misalkan ya dari sini ke bensinya itu belum keluar oke kita mau cek disana yang ambil yang satu jadi yang oh ini ya disini ada rotak juga rotak disini kalau di luar itu tekanannya tekanannya lemah lemah mas bro maksudnya di posisi terpasang ya tekanannya lemah di cek di full pump posisi masuk di full pump itu tadi cuma sekitar 15 sekarang kita cek tanpa ada full pump jadi tidak konglet ya jadi kita cuma cek rotaknya saja saja oke kita cek disini kita coba kita gunakan pressure jadi di luar berapa sih kalau misalkan terpisah apakah sama tekanannya 15 kalau misalkan seperti ini tetap 15 emang berarti posisi rotak ini rotaknya itu emang emang lemah tapi kalau misalkan nanti bisa 40 kemungkinan ada kebocoran di bagian full pump oke kita coba posisi lihat disana ya di pressure oke kita cek 1 2 3 itu disana bisa sampai 40 mas bro 40 ya berarti disini apa yang terjadi kendalanya dimana karena posisi posisi tanpa dimasukkan di full pump itu ngalirnya kok kenceng dalam artinya itu ada di tekanannya itu ada 40 40 PSI nanti coba kita rakit dulu ya rakit kita coba tes pakai rotaknya gimana ya kita cek oke disini kita mau review ya kita mau review tadi untuk rotak ini yang saya coba di bagian luar sana ya jadi dicoba tanpa ada beban disana ya jadi cuman pakai gelas bensin lalu dicelupin untuk rotaknya itu tekanannya disana 40 mas bro kita langsung tempelkan di motor ya disini kita tempelkan di motor lalu kita akan review disini kita kontak disini kita lihat bagian presurnya yuk 123 kita cek ya seperti itu ya mas bro ya jadi disini tekanannya itu tidak ada jadi gak ada 10 ya oh ada tapi langsung turun lagi disini kemungkinan ada kebocoran mas bro coba ulang lagi hampir naik sampai 25 tapi langsung turun lagi mas bro jadi langsung turun oke disini kita coba jadi kita akan sumbat disana bagaimana kita akan coba istilahnya uji coba ya dalam latihan kayak jajal oke kita akali untuk rotak ini yang tadi di bagian luar itu bisa 40 tapi setelah dipasang disini itu cuma sekitar 20 20 25 mungkin bisa ya tapi langsung turun lagi langsung turun lagi nah disini kita akan coba jadi untuk akali apakah nanti masih bisa dipakai apa enggak untuk rotak ini soalnya untuk tekanan yang dibutuhkan untuk bit disini itu paling enggak antara 35 sampai 40 PSI mas bro jadi nanti kalau misalkan tekanan di bawah 35 ataupun juga kurang dari 30 misalkan ini tentunya akan menyebabkan kendala yaitu mungkin motor ini akan nyendat pada waktu jalan ataupun juga mokok dan lain-lain ya pokoknya kendala biasanya seringnya berbet dan lain-lain oke disini kita kita akan coba nanti kita bongkar kita akali kita sumbat untuk bagian pembuang istilahnya peluapan jadi peluapannya nanti bagaimana coba bisa naik apa enggak oke kita tunggu berikutnya oke disini kita coba ganjal dulu ya untuk bagian sana jadi bagian ini apa yang lubang di bagian sebelah sana itu ada lubang punggapan ya kita ganjal kita masukkan bisa pakai baut ataupun apa nanti untuk memampatkan terus selanjutnya kita pasang lagi ya kita pasang lagi untuk rotaknya jadi kita pasang kembali untuk rotak tadi yang lemah kalau misalkan posisi tidak di bagian full pump atau tidak dimasukkan ke full pump disini cuma rotak-rotak aja itu bisa terananya yang 40 tapi setelah dimasukkan ke komplitannya disini ke full pump itu ternyata langsung turun mas bro jadi paling sekitar 20 20 juga kayaknya langsung turun lagi jadi tidak kuat untuk tengahnya oke disini kita coba ganjal jadi ini tidak rekomen ya jadi jangan dipaksakan untuk seperti ini lebih baik kalau misalkan melang sudah lemah itu diganti ini hanya untuk istilah untuk pengetahuan saja jadi nanti kalau misalkan diganjal seperti itu nanti kira-kira apa bisa naik apa bisa normal seperti semula yaitu pada waktu masih normalnya tekanannya sekitar 35 ataupun juga sampai 40 oke kita langsung pasang disini ya mas bro kita pasang lagi jadi kalau yang sekarang ini posisi full pump nya sudah ganjelan mas bro jadi sudah kita ganjel jadi tidak tidak utuh maksudnya standar itu tidak ini sudah ganjelan ini hanya untuk ngetes saja apakah rotak yang sudah lemah itu bisa berfungsi normal kembali oke kita langsung cek disini mas bro kita kontak 1 2 3 kita ulang lagi bisa ya mas bro disini rotak bisa naik di tekanan 40 tuh ya sampai 40 40 lebih dikit mas bro jadi kemungkinan bisa ya tapi tidak rekomendasi jadi disini kita cek hidup saja cek hidup dulu cek hidup apakah normal apa enggak ya nanti ini tetap akan saya ganti baru ya mas bro ini hanya untuk uji coba saja untuk pengetahuan apakah kalau rotak lemah itu bisa diakali supaya bisa normal kembali tapi ini nantinya akan saya ganti saja yang baru ini hanya untuk pengetahuan saja supaya mungkin kalau kondisi darurat mungkin masih bisa dari bagai mas bro oke kita on ya disana ini belum dipasang ya oke kita cek disini oke disini tetap biasa ya bisa normal mas bro ya jadi tekanannya 40 disini 40 lebih ini bisa normal oke ini untuk ini saja untuk sekedar pengatuan saja dan itu tidak rekomen ya misalkan terjadi lemah yang mending diganti saja yang baru oke itu saja mas bro ya jadi nanti ini untuk hanya ngakali saja ngakali pada waktu mungkin kalau tidak punya uang misalkan rotaknya lemah ini kita ganti untuk tidak diganti cuma hanya diganjel dan bisa hidup normal kembali oke dan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk video ini dan silahkan di like share dan subscribe tentunya disini masih bersama risiko monta tentunya dan terima kasih atas semuanya akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati